Kembali ke Tanah Air Pemirsa, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mendesak Komnas HAM agar segera menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai kasus pelanggaran HAM perat. Ketidakadilan masih tersisa setelah 18 tahun kematian aktivis HAM Munir Syed Talib pada 7 September 2004. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras pada Rabu siang menggelar aksi di depan kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah 2 tahun dan kasus Munir nyaris ke Daluarsa, Kontras mendesak Komnas HAM segera menetapkan pembunuhan Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Kontras juga menyuruhkan pemerintah untuk membuka kembali kasus Munir melalui penyelidikan Pro Justisia. Jadi hari ini memang memperingati 18 tahun kematian Munir yang pada tanggal 7 September 2004 sudah terbukti adanya sebuah pemupakatan jahat dari hasil laporan TPF Munir yang waktu itu sudah dilakukan pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun walaupun sampai hari ini bukti ataupun dokumen TPFnya masih belum dibuka, tapi kita tahu bahwa kesimpulan dari adanya dokumen tersebut muncul adanya pemupakatan jahat dan bukan sebuah tindak pidana biasa. Yang pada akhirnya dari situ kita sudah meminta kepada Komnas HAM sejak tahun 2020 lalu, jadi sudah 2 tahun sebenarnya, agar Komnas HAM melakukan sebuah penyelidikan untuk menetapkan kasus Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Tetapi selama 2 tahun menunggu sejak tahun 2020 itu kayaknya terlalu lama dan pada akhirnya baru saja ketika hampir kasus Munir pada akhirnya menjadi kadar luarsa, kasus Munir akhirnya akan ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan akan dilakukan sebuah penyelidikan ad hoc. Sementara Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan suatu kasus pelanggaran HAM harus melalui pembentukan tim ad hoc untuk ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Merujuk pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Damanik mengaku saat ini Komisioner Komnas HAM bersama tokoh-tokoh masyarakat sedang berupaya membentuk tim ad hoc kasus pembunuhan Munir. Ya banyak teman-teman meminta untuk segera Komnas HAM menetapkan kasus Munir ini sebagai pelanggaran HAM yang berat. Kami bukan tidak berkeinginan, tetapi Undang-Undang 26 Tahun 2000 menyatakan untuk menyatakan satu dugaan kasus pelanggaran HAM yang berat itu sebagai suatu pelanggaran HAM yang berat dia harus melalui pembentukan tim ad hoc penyelidikan HAM yang berat. Yang isinya ada Komisioner Komnas HAM ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari luar Komnas HAM. Dan itu yang kita lakukan sekarang. Menurut Kontras, ada tiga alasan mengapa kasus pembunuhan Munir tergolong sebagai kejahatan luar biasa yakni tempat kejadian perkara, metode pembunuhan, dan para pelakunya yang melibatkan aktor-aktor serta korporasi negara. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Abdul Roshid, INews Melaporkan.